Pada partai puncak piala dunia 1950 yang mempertemukan Brazil versus Uruguay, keeper timnas Brazil muatir Barbosa melakukan blunder yang mengibatkan Brazil kalah 2-1 atas Uruguay. Ketalahan itu benar-benar tidak bisa diterima oleh orang-orang Brazil. Lalu mereka mulai mencari kambing hitam. Mereka menyalahkan Barbosa karena tidak bisa menangkap bola dengan benar. Hukuman sosial pun berlaku untuk Barbosa. Dia dilarang bertemu para pemain timnas oleh asisten pelatih Mario Zagalo yang khawatir Barbosa akan membawa perjalanan. Barbosa juga dilarang menjadi komentator siaran langsung timnas Brazil karena takut dikutuk dan kalah. Ada sebuah novel berjudul Brazil yang diluncurkan untuk mengolok-olok Barbosa. Ada juga film penes berjudul Barbosa. Karya satir itu menceritakan tentang seorang pria berusia 49 tahun melakukan perjalanan masa lalu ke final biala dunia 1950. Intinya adalah mencegah gigia pemain Uruguay mencetak gol kemenangan.